Benda hara umum DPP Partai Nasdem, Ahmad Sahroni batal membuat laporan polisi terhadap Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, SBE, kebares Krimpolri. Selain dilarang Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, bakal calon Presiden Anies Baswedan juga memintanya agar pelaporan tersebut tidak perlu dilakukan. Menurutnya, Anies Baswedan ingin fokus dalam pemilihan Presiden 2024. Sahroni belak-belakan secara pribadi ingin melaporkan Presiden RIK6 itu. Lantaran pernyataan SBE yang menyebut jika Baca Pres Anies Baswedan akan disandingkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono, tahaye. Sebelumnya mengutip dari YouTube Partai Demokrat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu mengungkapkan bahwa Baca Pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, sempat menemui dirinya di kediamannya di Cikias, Bogor, untuk memberitahu terkait deklarasi Cawa Pres. SBE menyebut Anies yang datang bersama tim delapan akan mendeklarasikan Cawa Pres pada awal September 2023. Adapun pertemuan tersebut, kata SBE, dilakukan pada Jumat, 25 Agustus 2023. Tiga hari setelah pertemuan dengannya, SBE mengatakan Anies justru memilih Ketua Umum PKB, Muhaymin Iskandar atau Cak Imin sebagai Cawa Presnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!